Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugrisupisna dari Garda Berita TV Pemirsa, Rabu 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU telah merampungkan rekapitulasi perolahan suara pemilu tingkat nasional di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat Melalui Surat Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 tentang hasil pemilu tahun 2024 Asim Asari menyampaikan perolehan suara Pilpres dan Wapres yakni No. 01 Anies Baswedan Muhammad Iskandar meraih suara 40.971.906 suara Sementara No. 2 Prabowo Gibran meraih suara 96.214.691 Dan pasangan No. 3 Ganjera Pranowo Mahfud MD meraih 27.040.878 suara Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama saksikan penyampaian Ketua KPU RI Asim Asari berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden Dan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan penetapan hasil pemilihan umum C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Telah melaksanakan rapat pleno Untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218 garis miring pl.0.8.08 strip ba garis miring 05 garis miring 2024 Tanggal 20 Maret 2024 B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dalam huruf A, huruf B, dan huruf C Perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 Sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP B. Jumlah suara sah Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden Dengan perincian sebagai berikut 1. Jumlah suara sah Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 1 Haji Anis Rasid Baswedan PhD Dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar Sebanyak 40.971.906 suara 2. Jumlah suara sah Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sebanyak 96.214.691 suara 3. Jumlah suara sah Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 3 Haji Ganjar Paranowo SHMIP Dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD Sebanyak 27.040.878 suara 2. Pemilu anggota DPR Jumlah suara sah secara nasional Sebanyak 151.796.631 suara Sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPR Jumlah perolehan suara sah Setiap partai politik peserta pemilu Tahun 2024 secara nasional Sebagai berikut Sesuai dengan nomor urut Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa Perolehan suara sah 16.115.655 suara 2. Partai Gerakan Indonesia Raya Perolehan suara 20.071.708 suara 3. Partai PDI Perjuangan Perolehan suara sah 25.387.279 suara 4. Partai Golkar Perolehan suara sah 23.208.654 suara 5. Partai Nasdem 14. Perolehan suara sah 14.660.516 suara 6. Partai Buruh Perolehan suara sah 972.910 suara 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perolehan suara sah 1.281.991 suara 8. Partai Keadilan Sejahtera Perolehan suara sah 12.781.353 suara 9. Partai Kebangkitan Nusantara Perolehan suara sah 326.800 suara 10. Partai Hati Nurani Rakyat Perolehan suara sah 1.094.588 suara 11. Partai Garda Republik Indonesia Perolehan suara sah 406.883 suara 12. Partai Amanat Nasional Perolehan suara sah 10.984.003 suara 13. Partai Bulan Bintang Perolehan suara sah 484.486 suara 14. Partai Demokrat Perolehan suara sah 11.283.160 suara 15. Partai Solidaritas Indonesia Perolehan suara sah 4.260.169 suara 16. Partai Berindu Perolehan suara sah 1.955.154 suara 17. Partai Persatuan Pembangunan Perolehan suara sah 5.878.777 suara 24. Partai Umat Perolehan suara sah 642.545 suara 642.545 suara Jumlah Perluhan sah Masing-masing calon anggota DPR Dituangkan dalam keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 Beserta Lampiran Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati